Sesi terkait dengan literasi sain, saya tadi sempat membaca sebentar, ada dua yang saya highlight dari apa yang mau disampaikan di sesi literasi sain ini. Yang pertama, dari analisis yang dikemukakan, ternyata ada progres yang positif dari tahun sebelumnya. Jadi, capaian literasi sain untuk ACMI 2024 ini, itu ada progres peningkatan dibanding tahun 2023. Tepuk tangan Bapak Ibu, terutama untuk tim pakar, tim penulis, koordinator, wakor gitu ya. Nah, terus ada variabelnya, salah satunya disinggung juga di paparan tersebut, ada dampak dari, diadakannya bimbingan teknis ya, atau bimtek tindak lanjut, atau kita sebut pelatihan tindak lanjut hasil ACMI. Jadi, kita beri aplaus juga untuk tim modul ini ya. Jadi, ternyata ada dampaknya Prof. Titi. Jadi, di literasi sain ini dikemukakan oleh tim pakar Pak Muslim dan Bu ini, jadi ada peningkatannya. Tanya yang kedua, yang kedua saya mau coba tanya nanti kepada Bapak Ibu yang punya kendali dalam mengeluarkan kebijakan pabrik di instansinya. Bapak Ibu sudah mengimplementasikan hasil-hasil ACMI ini dalam kebijakan-kebijakan yang dirumuskan? Belum. Di ikan kemenang atau di ikan will? Sudah belum Bapak Ibu? Belum, kan ya ya? Padahal, di highlight kesimpulan yang kedua yang saya baca di laporan literasi sain, literasi sain itu berpengaruh terhadap keputusan, pengambilan keputusan. Betul ya Pak Muslim ya? Nah, harusnya ini berkorelasi dengan bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan dampak yang signifikan dan positif dalam pengambilan keputusan. Karena literasi sainnya sudah meningkat Bapak Ibu. Berarti ini ada PR ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita panggil pakar kita, Pak Muslim. Kami persilakan. Saya harus buka CV-nya ini ya. Bapak Ibu, ya. Baik. Ya, Bapak Dokter Muslim MPD. Kelahiran Bandung, 6 Juni. Kalau Bapak Ibu mau menebak, tahun berapa beliau lahirnya? 90 ya? Yang jelas lebih muda beliau dibanding saya ya. Karena siap sudah kelihatan putih. Kalau beliau belum. Oh, sini alat atas. Baik. Beliau dosen di program studi pendidikan fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kalau mengenal UPI, Bapak Ibu, beliau salah satu sosok yang menjadi figur penting di UPI, Bandung. Dan kalau saya bersinggungan dengan rekrutmen guru, biasanya alumnus-alumnus UPI itu punya reputasi yang hebat biasanya ya, Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk Pak Muslim ya, Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya, kami panggilkan partner beliau di Literasi Sain. Ada Ibu Dr. Yeni Endriari. Silahkan, Bu Yeni. Kira-kira usia atau beda generasi ini beliau, Bapak Ibu? Gua sama ya, sama ya. Beliau aktif di Windiasuara Madya, Biasan Pengembangan Pemberdayaan Pendidikan. Tenaga Kependidikan Internasional. Beliau juga dari Bandung ya, Bu Yeni. Nah, beliau-beliau ini Bapak Ibu, ini yang selama satu tahun ini, di 2024, mengawal bagaimana di Literasi Sain ini bisa mempersiapkan seluruh instrumennya. Kemudian juga membekali dan juga membimbing penulis-penulis kita yang di Literasi Sain bersama para koordinator gitu ya. Dan Alhamdulillah, dari laporan yang sudah ditulis dan mudah-mudahan nanti juga memang relevan dengan yang kita butuhkan, itu ada progres-progres yang positif dan juga menjadi berita gembira buat kita semuanya ya. Di penghujung tahun akhir dari AKMI, ada progres yang positif dari Literasi Sain. Dan ada hal-hal penting yang nanti juga akan bisa menjadi catatan rekomendatif begitu buat kita semua Bapak Ibu. Makanya yang dihadirkan di seminar ini juga selain para kepala matrasa, pengawas dan juga guru, tentu adalah para kepala bidang begitu ya. Kepala tim yang tentu punya pengaruh dalam melahirkan regulasi dan juga program-program yang konstruktif di instansinya. Nah kita harapkan dari Literasi Sain ini, apa yang akan disampaikan oleh video-video ini bisa membekali Bapak Ibu semuanya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Muslim untuk menyampaikan terlebih dahulu ya. Silahkan Bapak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sore ini kita dapat besua dalam kegiatan seminar nasional di Seminasi AKMI. Terkait dengan Literasi Sain pada sore ini, semoga Bapak Ibu tetap semangat dan menikmati kudapan. Perlu disampaikan bahwa untuk Literasi Sain, Literasi Sain, Assessment Kompetensi Madrasa Indonesia, itu perancangannya sebagai berikut ya. Jadi pertama, soal Literasi Sain itu dikonstruksi dalam tiga komponen. Seperti tadi sudah diungkapkan oleh Literasi Luminasi. Pertama ada aspek pengetahuan, pengetahuan sains. Yang kedua ada aspek kompetensi sains. Dan ketiga ada konteksnya, jadi blended, jadi pisah live gitu ya, seperti soal-soal pisah. Jadi bagaimana soal tersebut terintegrasi dalam ada konteksnya, ada kontennya, ada kompetensi yang diukur. Nah tadi sudah disampaikan tujuannya sama, yaitu dalam menangkap mendiagnosis. Sehingga akan teridentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang masih terjadi. Sehingga diperlukan tindak lanjut atau action dalam perbaikan proses pembelajaran di Madrasa. Nah terkait dengan judul yang ditampilkan disini, oh iya timnya ada Ibu Yeni, ada saya, satu-satunya muslim disini, ada Ibu Pairus, dan ada Ibu Mila. Penyusun artikelnya disini. Nanti akan dikemukakan oleh Ibu Yeni, pertama terkait dengan capaian Literasi Sain Akhli tahun 2024. Dan nanti juga akan disandingkan dengan capaian Literasi Sain tahun 2023. Sehingga adakah peningkatannya. Lalu dari capaian itu akan dianalisis selanjutnya, bagaimana implikasinya terhadap proses pembelajaran di Madrasa. Karena antara pembelajaran dan asosifan itu adalah dua hal yang terintegrasi, tidak bisa dipisahkan kan. Kompetensi itu dilatihkan dalam proses pembelajaran, kompetensi itu diukur melalui asesmen kira-kira. Sehingga kita punya data aspek-aspek apa yang perlu ditingkatkan melalui proses pembelajaran di Madrasa. Bapak-Ibu, sains itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala. Saya akan turun ke bawah. Bapak-Ibu, sains itu adalah bapak guru, tidak? Bapak guru ada, tidak? Mana sampel saja sampel? Bapak guru Madrasa ada? Ada makan, Pak. Banyak ya. Mana, mana? Mana, Pak Sopal, mana? Pak Asyarul, guru ya. Pak Asyarul, Pak Asyarul. Pak Asyarul, ini, ini, ini ada, ini aja nih. Nih. Ini, kalau kita isi air, ya, apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Asyarul? Cing, cing. Ulangi, bro. Mau arti ulangi. Nah, ini kan, asalnya botolnya kosong ya? Ya. Lalu kita isi air. Berapa ini? Berapa ini setengahnya, ya? Apa yang bisa dijelaskan jika Pak Asyarul melihat objek ini? Airnya putih. Putih ya? Pening, pening, pening. Terus isinya tidak penuh. Isinya tidak penuh. Terus airnya, bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, tentu penjelasan ini akan bisa berbeda bila ditanya pada orang yang berbeda, kan? Ya kan? Nah, sekarang kalau kita isi es batu ke dalam air, kira-kira apa yang akan terjadi? Harusnya diperagakannya, bangga ada es batunya. Boleh? Pak Arun, kalau ini diisi es batu, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, yang pertama suhunya akan, atau airnya akan terasa dingin. Terus lama-kelamaan mungkin di sekitar botolnya akan muncul kayak embun-embunnya. Di luar atau di dalam? Di luarnya. Di bagian luar botolnya akan muncul. Biasanya tidak. Tapi Pak Arun menyatakan suhunya akan menurun. Menurun. Pakai perasaan, atau dari kira-kira? Pertama sih pakai indera perasa, Pak. Indera perasa. Indera perasa. Tapi kalau ingin angkurannya pakai alat ukur. Nah, jadi perlu alat ukur, karena harus objektif ya. Sekarang, Pak, jadi ketika ini diisi air, maka akan terjadi embun di bagian luar botol. Mengapa terjadi embun? Mengapa itu? Karena adanya proses transfer energi, energi kalor dari yang dalam botolnya itu dingin, terus yang dari luarnya itu agak panas, sehingga udara-udara yang ada di sekitarnya itu energinya terserap ke dalam itu, sehingga akan ada perubahan wujud. Nah, ini karena yang menjawabnya Bapak Gurunya. Pintar ya? Tapi kalau menjawabnya siswa MI, jadi Bapak Gurunya nanti harus bisa menyadarkan penjelasan. Agar bisa dapat diterima pemahamannya oleh peserta didik MI, MTS. Jadi kita bisa memberikan penjelasan ilmiah, tergantung pada peserta didiknya. Jadi tentu ini, karena udara di sekitar botol ini akan menurun suhunya. Sehingga terjadi pengumbunan. Jadi ada proses perubahan wujud. Jadi udara di sekitar botol ini akan menurun suhunya, jadi umur. Nah, sekarang terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan ini sudah dipelajari di kelas ya? Nah, ketika Pak Arun nyetir mobil, nyetir mobil ya, tiba-tiba umurnya, lebat, apa yang bisa diamati dari kaca mobil? Kaca mobilnya kalau tidak dihidupkan AC-nya, itu akan ada kayak embun-embunnya itu. Embun itu terjadi di bagian luar kaca? Di dalamnya. Di bagian dalam kaca? Mengapa terjadi embun? Nah itu tadi, di luarnya dingin karena adanya air hujan, tapi di dalam mobilnya itu agak sedikit panas, sehingga adanya transfer energinya tadi. Jadi prosesnya mirip dengan ini kan? Jadi udara di dalam mobil kan lebih hangat. Sehingga ketika suhu turun di bawahnya, dia akan mengumpulkan. Kalau tukang supir angkot dilapkan, kalau kita meninginkan udara di dalam ruangan mobil, sehingga setara dengan suhu udara di luar. terima kasih Pak Argo. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kira-kira dari fenomena yang sederhana itu, ada juga yang tidak sederhananya ya Pak. Nah, di hadapan siswa dapat memahami konsepnya. Dapat menerapkan konsep, dapat memacahkan kesalah, dapat serah kritis, dan dapat mengambil keputusan. Ya, dalam menghadapi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Soal-soal literasi sains, AKMI, dikemas melalui penyajian stimulus. Stimulusnya tidak sembarangan, tapi menghadirkan fenomena kontekstual. Dalam kehidupan sehari-hari, dihadirkan dalam stimulus. Cara mengambil, para penulis itu ada yang mengambil dari artikel, artikel jurnal internasional, jurnal rasional, dan sumber lain yang kredibel. Karena jika harus mencantumkan sumbernya. Nah, itu tentu sesuai dengan deskripsi stimulus dari indikator soal. Setelah itu harus dikemas. Stimulus itu harus dipungsikan untuk menyusun soal. Jadi, status stimulus itu bisa dikembangkan menjadi 4 atau 5 soal dengan mengukur kemampuan yang berbeda dan bentuk soal berbeda. Itulah soal-soal yang tidak rutin. yang kadang-kadang Bapak-Ibu buru di lapangan, tidak sempat mengembangkan soal-soal seperti itu. Jangan-jangan salah satu capaian literasi sayang sepisa rendah itu karena siswa belum terbiasa mengerjakan soal yang tipenya seperti begitu. Jangan-jangan. Dan atau pembelajarannya tidak melatihkan literasi sayang. Nah, sekarang dengan proses akhmi ini diharapkan Bapak-Ibu buru di Madasi didorong agar pembelajaran dapat melatihkan literasi sayang dan mengenalkan soal-soal untuk mengukur literasi sayang. Kira-kira seperti itu Bapak-Ibu ya. Pendahulannya. Nah, selanjutnya akan disajikan secara detail oleh Bu Yeni mengenai capaian lalu pemaknaannya dan implikasinya. Artinya setelah memperoleh data hasil capaian literasi sayang tersebut apa tindakan yang dapat dilakukan sebagai sebuah implikasi dalam meningkatkan proses pembelajaran di Madasi. Saya kira dilanjutkan oleh Bu Yeni. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Musli. Terima kasih Pak Jandul. Bapak dan Ibu yang saya hormati sesuai dengan tugas dari Pak Muslim saya akan mulai menjelaskan bagaimana literasi sayang. Lanjut. Tolong di... Oke. Maju. Lanjut. Oke. Ini yang akan kita bahas mulai dari pendahuluan capaian isi assessment metodologi kemudian analisis capaian kompetensi implikasi dan kesimpulan. Kita mulai dari pendahuluan kenapa perlu literasi sayang. Lanjut. Bapak dan Ibu literasi sayang ini merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kenapa? Supaya dia bisa memanfaatkan apa yang dia pelajari di sekolah dalam kehidupan dia. Kenapa dia harus memanfaatkan? Supaya dia bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam kehidupan dia dengan menerapkan apa ilmu yang dia prolek dari sekolah. Berikutnya, kita sudah melihat bahwa yang namanya literasi sayang itu diukur oleh suatu studi yang disebut PISA dan itu untuk melihat literasi membaca, literasi numerasi, literasi sayang. Dan itu diukur pada anak-anak atau siswa usia 15 tahun. biasanya kita akan mengambil siswa kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA untuk PISA. Dan literasi sayang itu menurut PISA itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena dengan literasi sayang itu siswa memiliki kemampuan untuk menggunakan sayang. Tadi ketika kita bicara literat, literasi itu artinya tahu, paham, bisa menerapkan dalam kehidupan dia. Dia tahu bagaimana tentang konsep pengembunan ketika dia belajar di kelas. Dan ketika dia ada di dalam mobil, hujan di luar, dia harus melakukan apa? Dia tahu itu. Kemudian, dari hal-hal yang sudah dia pelajari, dia bisa mengidentifikasi pertanyaan. Oh, nggak bisa ini ya? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan berbasis bukti yang ada dan membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan sesuai dengan anggap. Oh ya, next. Bapak dan Ibu, ini adalah literasi sayang berdasarkan hasil visa mulai dari tahun 2006 sampai 2022. Teman-teman, di atas itu adalah rata-rata seumur dunia. Misalnya, di tahun 2006, itu rata-rata sayang itu di angka 498, Indonesia 393. Masih di bawah rata-rata literasi saya dunia. Kemarin kita dengar bahwa kita 10 besar di belakang. Ini datanya. Berikutnya, 2009, 383. Ada penurunan. Kemudian, 382. Turun lagi. Tapi teman-teman, lihat di 2015, ada 403. naik. Dan kami melihat, karena saya orang BBGP, orang Pempat TKI, kami melihat, itu adalah salah satu dampak dari kurikulum 2013. Teman-teman, ingat ketika kita bicara kurikulum 2013, kita ingat yang namanya pendekatan yang harus dilakukan oleh semua makhl, yaitu scientific approach. Di mana semua makhl harus melatihkan. Bagaimana siswa belajar mengamati. kemudian, dia belajar bertanya. Belajar melakukan praktik. Belajar mengambil data dari praktik. Menganalisis data. Dan menyimpulkan, kemudian mempresentasikan. Itu hal yang sangat bagus sekali untuk dilakukan. Walaupun kita sudah tidak menggunakan kurikulum 2013. Ada peningkatan di 2015, kemudian kurikulum 2013 dipaksa untuk berhenti. turun lagi 389 dan turun lagi 383. Tetapi kita kemarin ada dapat isu bahwa kita naik peringkatnya. Mengapa kita naik padahal kita turun angkanya? Karena negara lain lebih turun lagi. Ketika pandemi, kemudian bagaimana ada kehilangan proses pembelajaran yang sangat hebat. Learning loss dikatakan. sehingga hasil semua negara itu turun. Dan Alhamdulillah penurunan kita tidak terlalu tinggi sehingga walaupun angka kita turun, tetapi peringkat kita naik untuk literasi sayang 2022. berhenti. Resolusi tidak bangga karena tetap saja turun ya teman-teman. Oke, next. Baik, hal lain lagi yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus anak-anak memiliki literasi sayang? Karena literasi sayang sangat penting untuk menghadapi masa depan. Di mana kita masuk jaman antroposen. Suatu jaman di mana aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap alam. Kita sudah melihat yang namanya global warming. Itu adalah aktivitas manusia yang menyebabkan suhu bungi naik. Oke, selanjutnya warga negara dan masyarakat yang terdidik secara ilmiah akan memahami bagaimana mengevaluasi menilai kredibilitas informasi ilmiah dan menentukan tindakan yang harus diambil. Berikutnya pendidikan sain akan memberikan informasi agar siswa bisa berkontribusi untuk melakukan hal-hal tertentu untuk ketergantungan atau saling ketergantungan antar makhluk hidup. Seperti itu. Next. Baik, teman-teman sudah mendengarkan bagaimana asesmen sain dibentuk. Dan ini sangat penting sekali. Ketika asesmen kompetensi Madrasa Indonesia dilaksanakan maka konteksnya sebetulnya adalah bagaimana Kemedan melakukan satu gebrakan untuk membangun karakter sain dan menumbuhkan pola pikir strategik yang kompatibel. Yang kompatibel itu artinya dia bisa memecahkan masalah KRP hidupan dia. Kemudian hal lainnya lagi itu akan berpengaruh terhadap mutu proses pembelajaran Kenapa harus ada literasi sain Kenapa harus diuji Kita akan tahu bagaimana anak jadi kita ada di posisi mana data itu akan menjadi bahan untuk melakukan suatu peningkatan proses pembelajaran itu yang sangat penting Kemudian orang tersebut diakini akan mampu terima kasih